Tan Malaga Indonesia sebagai republik telah dibayangkannya jauh sebelum Soekarno, Hatta, Sahrir, dan kawan-kawan Imajinasi itu tertuang dalam narga Republik Indonesia Lalu setelah Indonesia terbentuk, pada tahun 1949 Negara yang dibayangkannya sendiri justru memberinya hadiah Timah Paks Mengenal Tan Malaga Empat bangsa yang terbuang Harus revolusi industri memberi dampak dua hal yang bertentangan Pertama, teknologi dunia berkembang pesat Dari penemuan baterai, kapal uap, telegraf, mobil, telepon, hingga pesawat terbang Kedua, dampak sosial justru terjengkang Daim bangkrut, wah buruh murah Aset kepemilikan kian tersentralisasi pada kelas pengusaha Fenomena inilah awalnya yang memantik gairah Tan untuk terus mengenyam pendidikan di Belanda Dimana saat yang sama, ketimpangan ekonomi sosial yang melanda Eropa memicu kelahiran pemikiran baru yang ditawarkan pemikir ekonomi dan politik Yakni sosialisme dan komunisme Terutama sebagai jalan keadilan bagi buruh dan kaum tertindas Sosialisme dan komunisme tampaknya kian masuk akal Terutama ketika suksesnya revolusi Bolshevik di Rusia 1917 Yang diantara tokohnya adalah Vladimir Lenin Tentu saja ini kian memancing dan malah kemerdekati pikiran sosialisme dan komunisme Ia membacakar, Angel, Lenin, dan lainnya Sepulang dari Belanda, Tan Malaka bergabung dengan ISDF Awalnya ia menjadi guru bahasa Melayu untuk anak-anak buruh perkebunan teh dan tembakau di Sumatera Pengalamannya selama mengajar ini memberi Tan Tinyataan bahwa buruh perkebunan teh sungguh tak memperoleh keadilan Mereka dihisap habis-habisan Perjuangan ISDF ini cukup frontal Bahkan membentuk simpati dari pemuda muslim yang terafiliasi ke dalam syarikat Islam Yang pada waktu itu semahun sebagai pemimpin dari Surabaya dan dari Sono di Solo Sehingga lambat laun Karena ISDF yang tercium tindak tanduknya Berganti nama menjadi Perkumpulan Komunis India atau PKH Hingga akhirnya Tan Malaka mesti diasingkan oleh pemerintah India Belanda Karena tak lain ia disebut-sebut sebagai biang kerok segala pemberontakan Setelah melakukan segala kerja-kerja kemanusiaan selama pengasingan di Belanda Tan Malaka akhirnya pulang ke Indonesia Setelah proklamasi Tan Malaka akhirnya menampakkan dirinya Namun perjuangan tentu belum selesai Ia melakukan perjalanan mengelilingi Jawa untuk mengabarkan kemerdekaan Dan tentu saja melakukan propaganda dari encaman Belanda Disinilah awalnya Tan Malaka tak setuju dengan pemerintah sendiri yang terkesan melempemakan kemerdekaan sendiri Ia tak setuju dengan negosiasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan Belanda Sebab baginya kemerdekaan telah diraih sepenuhnya Maka kemudian ia menarikan Persatuan Perjuangan atau PP Ia bahkan ikut turun ke lapangan Tapi hal ini justru dianggap sebagai perkumpulan pembuat onar Tapi bukan lagi oleh Belanda atau Jepang Melainkan oleh pemerintahan sendiri Oleh negara yang pernah dibayangkannya sendiri Dan pada tanggal 19 Februari 1949 Tan Malaka sekali lagi terbuang Namun bukan untuk ke lain negara atau ke lain pulau Ia terbuang selepas timah panas menerjang Ke suatu tempat yang entah dimana Tetap jelas diingat setiap orang Good job Tan Sekian dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton